hai 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 gamers welcome back to day gaming again kali ini saya akan share kepada teman-teman cara menggunakan hero pen 2021 nah seperti biasa kita lihat dulu demonstrasi skill untuk hero band ini guys Oke ke skill pasifnya di sini ada yang tersedia karena biasanya ada hero yang demonstrasi skill pasif itu enggak tersedia guys Oke ini dilihat Oke ini kurang lebih skill pasifnya seperti ini kok jangan-jangan aja sih Oke seperti ini aja oke 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 seperti itu aja kemudian ini adalah skill satu si Ben ya guys Oke menembak Krabcannon ini adalah skill kedua di sini dia meminum rom dan mergenerasi ya hit point atau meludahi racun kedepan lawannya guys itu ada damage dan ada efek juga guys di area tersebut kemudian di sini dia mengumpulkan ke ikan hiu kemudian di sini akan menyebabkan efek knockback pada lawan Oke kalau teman-teman sebelum yang mengerti kita coba di mode prakteknya guys Oke guys kita sudah masuk di mode prakteknya dan di sini saya akan share kepada teman-teman dulu atau memperlihatkan skill pasif hero band ini guys jadi seperti ini oke lihat oke di sini ada menanamkan dengan tidak energi saya nggak tahu Oke itu oke jadi ini kalau sudah penuh 20 maka akan menimbulkan damage seperti ini guys jadi perhatikan baik-baik ini ada 14 oke nah jadi tak itu skill pasifnya ya bisa dilihat di sini apakah berlaku untuk minion oke di sini bisa terisi dengan sendirinya jadi kalau kita menggunakannya oke bisa langsung ya oke jadi itu tampak menggunakan skill pasif kepada lawan atau creep contohnya itu akan terisi langsung guys Oke jadi kurang lebih seperti itu kemudian kita langsung ke skill satu skill satunya itu seperti ini oke harus dikontrol juga ya oke nah dikontrol oke biarkan aja gitu sih guys soalnya kadang nah seperti itu oke kita lanjut ke skill duanya guys skill duanya Oke ini adalah jarak dekat setelap oke di sini ada dua kali penggunaan skill dua teman-teman lihat tadi di sini penggunaan skill duanya ke pertama kita kita tekan aja nggak perlu dikontrol dan di sini kita kontrol guys oke oke di sini ada beberapa detik untuk di hold gitu cooldownnya kenapa bisa digunakan guys oke kemudian ultinya sendiri oke ultinya sendiri kita sarakan juga ya bukan seperti hero lain itu langsung gunakan aja oke seberapa jauh viewnya oke enggak jauh-jauh amat sih guys untuk viewnya ini oke ini ada menyebabkan efek knockback knockback itu lawannya bisa kayak terbang gitu sih guys berapa centi gitu berapa centi ya aku rambut seperti itu oke 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 kombo skillnya disini guys menurut saya pribadi kita gunakan dulu skill dua jadi sama sih seperti hero-hero yang lain pernah saya share itu skill dua dulu kemudian skill dua lagi skill satu baru ulti guys oke kita langsung coba sini oke disini kita coba combo skillnya disini combo skill dua dulu kemudian skill satu kemudian skill dua dulu kemudian skill satu ulti guys oke ini agak tipis-tipis juga sih oke skill skill dua lagi oke oke disini menambah hit pointnya untuk skill tiga nya atau ultinya sendiri guys yang hiwi itu oke disini ada hiwi nah kurang lebih seperti ini dulu demonstrasi atau penggunaan skillnya untuk súper hero-hero and ini dan sigunis tam kasih divisa selanjutnya bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya